Hai 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 masih bersama dengan saya Natalia Haman pastinya di live game NBA 2020-2021 antara LL Lakers versus Brooklyn Nets dan what amazing competition tadi ya Wow seru banget boleh dikeritakan langsung gimana tuh gimana caranya Nets bisa mengejar Lakers di detik ibaratnya di quarter kedua ya karena di quarter pertama tuh Lakers masih ibaratnya cukup jauh tuh skornya gimana nih cerita dong jadi memang ada ini deh apa ya di pekala Lakers yang biasa main mungkin agak sedikit berubah di first quarter ternyata pacenya lebih tinggi dimainkan oleh Lakers compared to Nets tapi di second quarter udah mulai apa Nets udah mulai bermain dengan gayanya Nets ini dengan cepat kita lihat juga udah sempat mengumpul ketinggalan dari karena di kuartal satu kan dia sempat cukup jauh ya cukup jauh sih Gapesnya dan melihat juga sendiri sebenarnya ketika justru di detik-detik quarter kedua detik-detik terakhir ya di lima menit terakhir gitu Nets baru mengejar apakah itu salah satu trik atau gimana karena katanya di awal Nets itu bakalan lebih agresif kan tapi sebenarnya kalau dibilang tampil agresif Nets juga sudah cukup tampil agresif tetapi yang di luar ekspektasi adalah Lakersnya sendiri bermain jauh lebih agresif dibandingkan dari si Nets sendiri Oh oke Nets memang yang kita sudah bicarakan di awal tadi Nets memang si Dennis Ruder kalau saya bilangnya itu dia underrated player ya untuk seorang point guard bermain yang selalu dengan apa ya performance terbaiknya di setiap gamenya dan itu dia kalau mecap sama kary Irving tadi seru banget sih ya memang dia banyak penetrasi-penetrasi dia dan create opportunity yang kerap kali dijadikan poin oleh dari tim message-nya gitu kan ini jadi kayak send a message buat tim-tim lain bahwa apa namanya hati-hati karena nanti di playoff ketika Egy dan The Front udah balik, comeback gitu ya bahkan timnya mereka yang yang tadi apa bermain di second unit juga udah ready nih, ready karena udah panas juga mereka udah bermain juga udah ngerasain juga dan lain-lain pastinya di playoff akan lebih mantep gitu ya lebih emang jadi lebih matel sih second unitnya karena mereka udah ngerasain apa ya mungkin jurnanya month itu mereka main sebagai statify main lawan tim-tim besar menang dan kalah itu semua akan jadi eksperisi bagus buat mereka nanti dibawa playoff tapi ini dikarenakan Lakers sendiri memiliki misalnya second second lineup yang memang bagus juga nggak sih gitu sebenarnya kalau dari mungkin lain-lainnya gitu kan jadi untuk second line up-nya aja udah sebenarnya udah oke sih nah gitu dengan melawan mungkin off-tarnya dari tim-tim lain kalau dari komposisi Lakers itu bisa dibilang adalah timnya LeBron jadi di LeBron itu dia tahu dia kurangnya di mana dia butuh si pemain yang seperti apa dan dia butuh yang kapasitasnya seperti apa kalau kita lihat sebenarnya line up Lakers sampai terus terus ke 12-nya bahkan orang ke-14-nya itu semua tipikal pemain yang memang LeBron tahu bahwa kalau memang butuh ini nanti dia dia akan bermain oke jadi cukup komplit walaupun bukan kalibra bukan kalibra all-star jadi pinternya LeBron adalah dia nyari pemain yang dimana bisa nge-support dia dikala dia lagi butuh apa jadi si pemain itu ada oh oke ada dengan apps dia karena memang tiba juga baru di rebuild di awal season nah jadi dia ngambil memang pemain yang sudah jadi sudah jadi sudah jadi dan compare memang cari yang supportive player oke nah ini ada pengaruh dari para coachnya sendiri nggak sih andil udah pasti terutama di net sebenarnya buat fitnessnya adalah pertarungan besar sih karena dia diberikan kelonggaran oleh organizationnya dari net untuk dikasih pemain sekarang ada tujuh pemain yang tetapi ini adalah pemain all-star oke yang kalau memang nanti nggak juara udah pasti karirnya itu akan jadi question mark lah question mark lah ya oke nah tadi masih mau nanya-nanya nih seputar Lakers bahwa ataupun net juga nih ya kan di pertandingan di quarter selanjutnya di half pertandingan tapi jangan kemana-mana Champion karena kita akan tetap kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini tetap di Champion TV Hai udah iya ini bunyi langit nanti tinggal disini ngasih itu apa tuh gini oke tentu baiklah CMPN masih bersama dengan saya Natalia Haman pastinya di live game NBA antara LA Lakers vs Bro2Nets dan kita akan masuk ke quarter selanjutnya kira-kira prediksi apa nih yang akan tercipta tadi kan udah bertul prediksinya kata mas timas prediksinya nanti Nat pasti akan ngejar lah akan imbang walaupun di awal-awal nggak paling lihat agak jauh ya nah ternyata bisa mengimbangi kira-kira di quarter selanjutnya nih di quarter empat tiga dan empat kira-kira bagaimana performannya kedua tim ya eh yang pasti dari Blue Clearness tetap akan bermain agresif di sisi offensive karena kalau kita lihat net tipikal yang terlalu banget fokus terhadap bermain di defense oke ya balik lagi ke gaya pelakinya steveness memang dulu ketika dia main waktu di Phoenix Sun juga bermain yang memang ofensya kalau mereka lawan yang masukin poin tapi dia juga bisa masukin poin gitu ya bukan lebih untuk bertahan jadi pasti akan lebih agresif dari sisi Indonesia nah dari si takers juga akan tetap memaintain dengan pace-nya mereka seperti ini dengan pace-nya mereka cuman pertanyaannya bukan pertanyaannya lah mungkin lebih pada kalau memang mereka bisa memaintain pace-nya dengan performance-nya di babak 1 babak 2 akan kemungkinan punya chances buat Lakers untuk lead daripada Nets tapi mungkin dengan score akan jauh oke nah pertanyaannya nanti kalau di babak 3 ini karena kuncinya kalau memang performance-nya ternyata dipiknya dia tetap ketemu lagi nanti yang memang bisa dibilang dipiknya di panas nih lebih panas lagi nih nah itu akan mengetahkan gap yang gain di lima sampai tujuh angka ya oh ya oke tapi kalau misalnya ngomong piknya mereka mendapatkan wah ini waktunya nih gua kayak ibarat balas dendam gitu udah puan nah itu sebenernya tuh rata-rata hmm 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 Terima kasih.